Eternal Secret King Season 119 Bab 1181, Tubuh Dharma Iblis Surgawi Jika seseorang mengatakan bahwa tubuh kaca pelangi Daul Lord Suanyu memberi semua orang kejutan. Karakteristik Dharma Langit dan Bumi yang dibentuk oleh Suzy Moe memberi semua orang kejutan yang tak tertandingi. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh siapapun. Itu juga telah melampaui pemahaman semua orang. Bagaimana pembalikan kekosongan dapat membentuk karakteristik Dharma Langit dan Bumi? Yang lebih menakutkan adalah bahwa karakteristik Dharma Langit dan Bumi setinggi 80 kaki dan sebanding dengan tubuh kaca pelangi Daul Lord Suanyu. Dua karakteristik Dharma Langit dan Bumi setinggi 80 kaki berdiri dalam konfrontasi di reruntuhan dengan aura deras yang memandang rendah dunia. B. Bagaimana itu mungkin? Bahkan Master Sekte dari Mystic Firmament Divine Chul tidak bisa berbicara dan tidak bisa berbicara dengan benar dengan ekspresi terkejut. Karakteristik Dharma Langit dan Bumi yang diakembangkan hanya 69 kaki, kurang dari 70 kaki. Namun, karakteristik Dharma Langit dan Bumi dari pembalikan kekosongan di depannya sudah setinggi 80 kaki. Ini terlalu menakutkan. Master Sekte Stellar Luna Sekte berkata dengan suara yang dalam, anak ini hanya berada di ranah void reversion. Jika dia memasuki alam karakteristik Dharma, seberapa jauh karakteristik Dharma Langit dan Buminya dapat berkembang? Biasanya, pembudidaya akan dapat memadatkan karakteristik Dharma Langit dan Bumi saat memasuki alam karakteristik Dharma. Namun, ketinggian karakteristik Dharma pada saat itu bukanlah ketinggian akhir. Saat alam kultivasi seorang kultivator meningkat, karakteristik Dharma mereka juga akan tumbuh. Tentu saja, semakin tinggi karakteristik Dharma awal, semakin besar potensinya dan semakin kuat puncaknya. 90 kaki, tertinggi. Master Sekte dari Sekte Harimau Naga berkata dengan suara rendah dengan hati yang bergetar, anak ini telah membentuk karakteristik Dharma setinggi 80 kaki di alam void reversion. Karakteristik Dharma ini pasti akan tumbuh menjadi karakteristik Dharma tertinggi. Karakteristik Dharma 90 kaki dikenal sebagai karakteristik Dharma tertinggi. Selama bertahun-tahun, tidak ada Master Sekte atas dan pemimpin keluarga bangsawan di wilayah utara yang pernah melihat siapapun yang dapat memadatkan karakteristik Dharma. Bagi mereka, karakteristik Dharma tertinggi hanyalah sebuah legenda. Itu hanya pemandangan yang mungkin terjadi di era kuno di mana banyak kaisar bangkit dan inkarnasi monster memerintah. Namun, pada saat ini, tidak ada yang mempertanyakan spekulasi Master Sekte Harimau Naga. Semua Master Sekte percaya bahwa jika Desolate Marsial dibiarkan terus berkembang, dia pasti akan dapat mencapai karakteristik Dharma tertinggi ketika dia mencapai alam karakteristik Dharma yang disempurnakan. Kenyataannya, Suzy Mobaru memahami karakteristik Dharma langit dan bumi setelah dia maju ke alam pembalikan kekosongan yang disempurnakan. Apa yang disebut karakteristik Dharma langit dan bumi adalah kombinasi dari semua seni Dharma. Dengan menggunakan roh esensi seseorang untuk berkomunikasi dengan langit dan bumi, seseorang dapat merangkum esensi seni Daudarma dan menciptakan seni Dharma terkuat. Biasanya, ada dua alasan mengapa karakteristik Dharma hanya dapat terbentuk setelah seseorang mencapai alam karakteristik Dharma. Pertama, kekuatan roh esensinya. Jika roh esensi seseorang tidak cukup kuat, itu akan hancur sebelum karakteristik Dharma langit dan bumi bahkan dapat terbentuk. Namun, meskipun Suzy Mobaru berada di ranah Void Reversion, roh esensinya sudah jauh lebih kuat daripada kebanyakan Dewa Dao karakteristik Dharma. Ini sama sekali bukan faktor yang akan memengaruhinya. Kedua, hanya dengan memasuki alam karakteristik Dharma seseorang dapat lebih memahami langit dan bumi dan berkomunikasi dengannya, merangkum seni Dao dan Dharma yang telah mereka pelajari, menggabungkan semua seni Dharma dan membentuk karakteristik Dharma. Suzy Mobaru juga tidak dapat memenuhi persyaratan itu. Namun, karena kombinasi keadaan yang aneh, di tanah warisan Dao, ingatannya menyatukan pemahaman Dao tentang leluhur setengah bela diri dari sekte Iblis. Leluhur setengah bela diri dari sekte Iblis telah lama memadatkan karakteristik Dharma langit dan bumi. Suzy Mobaru telah mengalami penyatuan semua seni Dharma dan tidak perlu baginya untuk terus memahami dan menyimpulkan. Oleh karena itu, karakteristik Dharma langit dan buminya dibentuk berdasarkan ingatan leluhur setengah bela diri dari sekte Iblis. Secara alami, karakteristik Dharma langit dan bumi ini juga merupakan kondensasi dari esensi sekte Iblis. Karakteristik Dharma dari sekte Iblis ini tingginya 80 kaki dan mengenakan baju besi hitam. Itu diselimuti Ki Iblis dan memegang sabit hitam pekat raksasa dengan niat mengerikan. Karakteristik Dharma apakah itu? Untuk berpikir bahwa itu bisa melawan tubuh kaca pelangi. Sungguh Ki Iblis yang kuat. Untuk berpikir bahwa budidaya desolate marsial di Iblis Dao akan sangat berhasil. Dia mungkin sebanding dengan murid tituler dari sekte Iblis. Tak satu pun dari kultifator yang hadir dapat mengenali asal-usul karakteristik Dharma. Hanya ekspresi wanita berjubah putih yang berubah saat dia bergumam pelan, itu adalah tubuh Dharma Iblis Surgawi yang telah lama hilang. Selanjutnya, itu dibentuk bersama dengan sabit Iblis Surgawi. Apakah tubuh Dharma Iblis Surgawi sangat kuat? Kerubah kecil tidak bisa tidak bertanya. Wanita berjubah putih itu berkata, itu salah satu karakteristik Dharma Langit dan Bumi terkuat dari sekte Iblis. Tubuh kaca pelangi mungkin tidak memiliki peluang melawan tubuh Dharma Iblis Surgawi. Anda, petik 2. Di medan perang, Daolor Suanyu memandang tubuh Dharma Iblis Surgawi diseberangnya dengan sedikit kepanikan di matanya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa situasinya di luar kendalinya. Suanyu, serahkan hidupmu. Suzimo berkata perlahan, bahkan karakteristik Dharma Langit dan Bumi mu tidak bisa menyelamatkanmu. Membunuh. Hampir pada saat yang sama, dua karakteristik Dharma Langit dan Bumi bergerak. Gerakan ini menyebabkan cuaca berubah dan gunung-gunung berguncang. Orang bisa membayangkan pemandangan dua karakteristik Dharma Surgawi yang setinggi 80 kaki bertabrakan. Bang, bang, bang. Dua karakteristik Dharma Langit dan Bumi bentrok terus-menerus. Tubuh Dharma Iblis Surgawi melepaskan ki iblis tebal yang sehitam tinta, merusak cahaya suci tubuh kaca pelangi dengan suara mendesis. Tentu saja, hal yang paling menakutkan tentang tubuh Dharma Iblis Surgawi adalah sabit iblis surgawi yang digunakannya. Sabit hitam pekat itu sangat tajam dan bisa mengiris kekosongan menjadi dua dengan gelombang biasa. Dalam sekejap mata, dua karakteristik Dharma penuh dengan lubang dan penuh luka saat mereka berjuang sampai batas mereka. Akhirnya, badan kaca pelangi adalah yang pertama hancur dan menghilang menjadi kekuatan Dharma yang tersebar ke dunia. Tentu saja, tubuh Dharma Iblis Surgawi yang tersisa juga sangat rusak dan bisa menghilang kapan saja. Meski begitu, tubuh Dharma Iblis Surgawi masih dibawa kendali susimo. Melambaikan sabit yang rusak, itu menebas dengan kejam ke arah Dao Lord Suanyu. Karena kamu meninjuku, giliranmu untuk menerima tebasan dariku sekarang. Su Zemo meraung dengan mata melebar. Oh, oh. Sabit itu menembus kehampaan dengan kilatan hitam dan tiba seketika. Itu sama seperti yang dialami Su Zemo sebelumnya. Dia tidak bisa menghindari pukulan tubuh kaca pelangi. Tuan Dao Suanyu juga tidak bisa menghindari sabit tubuh Dharma Iblis Surgawi. Dia hanya bisa mengeluarkan perisai dan mengedarkan kidarahnya hingga batasnya untuk bertahan melawan sabit Iblis Surgawi. Ledakan. Terdengar suara yang memekakan telinga. Perisai itu meledak seketika. Daging di lengan Dao Lord Suanyu terkelupas juga dan terkorosi oleh Ki Iblis, memperlihatkan tulang putih di bawahnya. Ah. Wajah Dao Lord Suanyu menjadi pucat saat dia menjerit. Bahkan dengan tubuh sejati kacanya, dia terluka parah dan lengan kirinya sebagian besar lumpuh, hampir putus seluruhnya oleh sabit Iblis Surgawi. Tentu saja, setelah bentrokan ini, tubuh Dharma Iblis Surgawi tidak dapat menahan keduanya dan berubah menjadi Ki Iblis yang mengepul yang bertahan. Su Zemo membuka mulutnya dan mengisap. Astaga! Ki Iblis melonjak terbalik dan dilahap dalam sekejap mata, mengisi kembali stamina dan ki darahnya. Su Zemo tidak akan memberi Dao Lord Suanyu kesempatan saat dia menamparkan tas penyimpanannya dan mengeluarkan Gunung Mistik Magnet sekali lagi. Menghancurkan. Dia menunjuk ke depan. Gunung Mistik Magnet meluas melawan angin dan berubah menjadi Gunung Raksasa yang menabrak Dao Lord Suanyu. Sebuah bayangan besar mengjulang. Gunung Magnet Mistik terlalu luas. Bahkan jika Dao Lord Suanyu ingin menghindar, dia tidak bisa. Lengan kirinya lumpuh dan dia hanya bisa mengangkat tangan kanannya. Mengabaikan luka-lukanya, dia menyalurkan ki darahnya sekali lagi dan mendorong ke atas, mengangkat Gunung Magnet Mistik dengan satu tangan. Off! Dao Lord Suanyu memuntahkan seteguk darah saat mereka melakukan kontak. Dengan tubuh sejati kacanya hancur, dia tidak bisa lagi menahan kekuatan Gunung Magnet Mistik dengan satu tangan. Berderak! Berderak! Di bawah penindasan Mystik Magnet Mountain, kerangkanya sudah mengeluarkan serangkaian suara dan tidak bisa menahan tekanan. Organnya mulai bergeser dan darah mengalir keluar. Bab 1182, Kematian Suanyu Selain memancarkan kekuatan Magnet, Gunung Mistik Magnet juga bisa mengendalikan senjata Dharma yang terbuat dari logam dan beratnya sangat mengerikan. Lebih jauh lagi, saat kultivasinya meningkat, berat Mistik Magnet Mountain juga akan meningkat. Saat ini, Gunung Magnet Mistik tingginya lebih dari 100 kaki dan dua kali lebih tinggi dari karakteristik Dharma Langit dan Bumi yang telah mereka kembangkan. Orang bisa membayangkan betapa menakutkannya tekanan bagi seorang kultifator untuk memiliki gunung yang begitu besar menekannya. Jika Daolord Suanyu dalam kondisi puncaknya, tekanan dari Gunung Magnet Mistik secara alami tidak akan dapat mengancamnya. Namun, dia baru saja terluka parah oleh sabit iblis surgawi dan seluruh lengan kirinya lumpuh. Kidarahnya menurun dan dia hampir hancur menjadi bubur dari penindasan Gunung Magnet Mistik. Wajah Daolord Suanyu berubah ungu saat dia menopang Gunung Mistik Magnet dengan satu tangan sementara seluruh tubuhnya gemetar. Dia tahu betul bahwa dia berada di ujung tali dan hidupnya tergantung pada seutas benang. Jika dia tidak bisa selamat dari ini, kultifasinya selama seribu tahun akan hancur. Sinar cahaya surgawi berwarna pelangi tiba-tiba muncul di lengan kiri Daolord Suanyu saat sisa dagingnya mulai mengkristal seperti batu giyok. Dengan itu, kidarahnya yang awalnya bocor berhenti seketika. Bangkit! Daolord Suanyu melepaskan semua energi di tubuhnya dan kidarahnya melonjak, mendorong Gunung Magnet Mistik ke atas dengan keras. Gunung Magnet Mistik terbalik dan berguling ke samping. Daolord Suanyu merasakan tubuhnya menjadi ringan saat dia terengah-engah. Namun, auranya membawa bau darah yang kuat. Itu adalah tanda bahwa organnya terluka parah. Aku tidak bisa bertarung lagi. Pikiran itu melintas di benak Daolord Suanyu saat dia berbalik untuk melarikan diri. Namun, penglihatannya kabur dan seberkas cahaya hijau muncul, menabrak wajahnya. Secara naluria, Daolord Suanyu mengangkat tangan kanannya untuk bertahan. Mengingat fisiknya, dia akan mampu bertahan bahkan jika Suzimo memanggil senjata Daobeng Darmik bawaan. Bang! Lengan kanan bertabrakan dengan lampu hijau dengan bunyi gedebuk. Retakan, retakan, retakan. Segera setelah itu, suara tulang retak terdengar dari lengan kanan Daolord Suanyu. Ah! Rasa sakit yang merobek melonjak melalui hatinya saat Daolord Suanyu menjerit histeris dengan ekspresi sedih. Lengan kanannya hancur oleh lampu hijau. Lampu hijau itu bukanlah senjata Daobeng Darmik bawaan. Ini adalah platform lotus penciptaan yang sebanding dengan senjata Daolord Darmik bawaan. Daolord Suanyu terluka parah berturut-turut dan tidak bisa lagi mengalihkan perhatiannya untuk mengendalikan fire blocking basket. Platform lotus penciptaan mengambil kesempatan untuk menerobos pengekangan keranjang pemblokiran api. Di bawah kendali Suzimo, itu memberikan pukulan berat lainnya kepada Daolord Suanyu. Bahkan fire blocking basket ada di tangan Suzimo sekarang. Pada saat itu, lengan Daolord Suanyu lumpuh dan kidarahnya lemah. Kroh esensinya lemah dan dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Dia telah kalah. Tuan Daol Suanyu dikalahkan. Setiap orang memiliki ekspresi yang rumit. Mereka benar-benar tidak menyangka pertempuran ini akan mencapai level seperti itu dan berakhir dengan hasil seperti itu. Monyet dan yang lainnya akhirnya menghela nafas lega. Kerubah kecil tertawa terbahak-bahak melalui air matanya dan bertepuk tangan dengan semangat tinggi. Aku tahu Tuan Muda itu pasti akan menang. Deni Giyok sejati, aku juga menang. Dia menatap wanita berjubah putih dengan puas dan melambaikan cakarnya. Wanita berjubah putih itu tersenyum lembut dan tidak membantah kali ini. Kemenangan Suzimo juga di luar dugaannya. Adegan Suzimo yang memadatkan karakteristik Dharma Langit dan Bumi memiliki dampak besar pada pikirannya juga. Suanyu, apakah kamu memikirkan hari ini lebih dari 100 tahun yang lalu ketika kamu merebut senjata Dharma ini dari tangan rubah kecil? Ketika Anda memerintahkan pembantaian makhluk hidup dari 13 kota di negara Yan, apakah Anda pernah berpikir bahwa suatu hari, Anda harus membayar dengan hidup Anda dan menemani jiwa-jiwa mati yang tak terhitung jumlahnya di bawah reruntuhan? Ekspresi Suzimo dingin saat dia memegang fire blocking basket di tangan kirinya. Lotus hijau penciptaan berputar di sekelilingnya saat dia berjalan menuju Dao Lord Suanyu perlahan. Fu Fu Suanyu tertawa dan terengah-engah, manusia seperti semut bagi kita. Apa bedanya jika kita membunuh mereka? Untuk berpikir bahwa Anda tidak dapat memahami logika dibaliknya bahkan setelah berkultivasi hingga titik ini dan tidak dapat memutuskan keterikatan Anda pada dunia fana. Anda salah. Saat itu, Xiaoning berdiri dan berteriak. Di era primordial, ras manusia sangat lemah dan diperbudak oleh ribuan ras. Hidup mereka tidak berharga seperti rumput. Kemudian, umat manusia bertempur dan para kaisar bangkit bersama. Di bawah pimpinan kaisar manusia, mereka bertarung melawan sembilan ras primordial dan ribuan ras. Baru pada saat itulah mereka lolos dari nasib tragis mereka dan menyambut era kemasan. Petik 2 Di era itu, banyak senior dan orang bijak meninggalkan warisan kultivasi mereka sehingga kita bisa melindungi dunia dan yang lemah. Namun, bahkan sebagai penerus sekte abadi, Anda memperlakukan manusia seperti semut dan membantai mereka sesuai keinginan Anda. Apa yang telah kamu lakukan tidak berbeda dengan sembilan ras primordial di masa lalu. Apakah itu semacam logika yang diturunkan di Istana Kaca? Petik 2 Kata-katanya benar dan menakjubkan. Banyak pembudidaya yang hadir tampak malu dan menundukkan kepala. Itu adalah hal yang paling ironis. Para ahli manusia di masa lalu mengusir sembilan ras primordial. Namun, keturunan para ahli ini menggantikan primordial Nine Raches dan menjadi lebih menakutkan. Baik itu era yang diperintah oleh sembilan ras primordial atau era yang diperintah oleh pembudidaya manusia di kemudian hari, manusia yang lemah masih mengalami nasib yang paling menyedihkan dan tragis. Di dunia saat ini, bagaimana manusia bisa bertahan hidup tanpa kekuatan yang luar biasa? Para pembudidaya bisa mengancam mereka. Binatang iblis bisa mengancam mereka. Faktanya, bahkan mungkin bagi manusia yang tak terhitung jumlahnya untuk terlibat dan tidak berdaya dalam pertempuran antara para pembudidaya. Dengan satu pemikiran, Dao Lord Suanyu membantai makhluk hidup dari 13 kota di negara Yan. Namun, itu bukan hanya insiden tunggal. Berapa banyak orang yang mati dalam bencana penyihirgu setahun yang lalu? Ini adalah daratan Tianhuang di mana yang kuat memangsa yang lemah. Ada banyak manusia di dunia. Berapa banyak dari mereka yang bisa kamu selamatkan, desolate marsial. Tuan Dao Suanyu memelototi Su Zimo dan mencibir. Aku tidak pernah berpikir untuk menyelamatkan siapapun. Su Zimo menggelengkan kepalanya. Saya ingin membangun Dao saya dan memberikan seni bela diri kepada semua makhluk hidup. Saya ingin memberi semua orang di dunia kesempatan untuk mengendalikan nasib mereka sendiri. Saya ingin semua orang di dunia dapat berkultivasi dan menjadi abadi. Hahaha. Suanyu tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia telah mendengar lelucon terbesar di dunia. Itu tidak mungkin. Desolate marsial, kamu pasti sedang bermimpi. Bahkan di zaman kuno di mana ada orang bijak-bijak yang tak terhitung jumlahnya dari umat manusia, itu tidak tercapai. Hak apa yang kamu miliki? Petik 2 Generasi masa depan secara alami akan tahu jika saya bisa melakukannya. Namun, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk melihatnya. Petik 2 Su Zimo tidak mengatakan apa-apa lagi dan berkata dengan acuh-ta'acuh, serahkan hidupmu. Ledakan Melangkah ke depan, Su Zimo memegang platform lotus penciptaan di tangan kanannya dan menghantamkannya ke kepala Dao Lord Suanyu. Astaga. Sebuah cahaya surgawi melintas dan melarikan diri dari tubuh Dao Lord Suanyu dengan ekspresi bingung. Itu adalah roh esensi Dao Lord Suanyu. Membunuh. Teriak Su Zimo. Bunuh petir. Roh esensi Dao Lord Suanyu sudah sangat lemah setelah pertempuran berturut-turut dan luka berat. Sekarang dia dikejutkan oleh teknik domain suara, roh esensi Dao Lord Suanyu bergidik dan hampir menghilang di tempat. Saat berikutnya, platform lotus penciptaan turun. Uff. Platform lotus turun dan menghancurkan roh esensi Dao Lord Suanyu menjadi lumpur. Tuan Dao Suanyu sudah mati. Bab 1183, Gelisah. Perseteruan yang telah berlangsung selama lebih dari 100 tahun akhirnya terselesaikan hari ini. Dunia terdiam. Semua pembudidaya melihat sosok yang berdiri di reruntuhan dengan ekspresi kompleks. Desolate Marsial ingin mendirikan Dao dan memberikan seni bela diri kepada semua makhluk hidup. Betapa ambisiusnya. Tiba-tiba, Master Sekte Stellar Luna Sekte menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya. Lupakan, lupakan. Mulai hari ini, perseteruan antara kamu dan Stellar Luna Sekte akan dihapuskan. Ada banyak teladan dari Stellar Luna Sekte yang mati di tangan Suzy Mo di pertemuan Dao wilayah utara di reruntuhan kian besar. Sekarang seorang Master Sekte dari salah satu sekte atas wilayah utara membuat pernyataan itu, ada arti penting yang sangat besar untuk itu. Saya pernah mendengar nama Desolate Marsial sebelumnya. Sekarang setelah saya melihatnya sendiri, saya tahu itu benar. The Valley Master of Blaise Columbus Valley juga menonjol dan menyatakan, Dao menjadi bela diri Desolate, mari kita lupakan perseteruan antara anda dan Blaise Columbus Valley juga. Pada akhirnya, tidak ada kebencian yang mendalam antara sekte-sekte itu dan Suzy Mo. Baik itu reruntuhan kian besar atau pertempuran di pertemuan Dao wilayah utara, Suzy Mo tidak bisa disalahkan. Master Sekte dari Heaven Motion Sekte menghela nafas dengan lembut dan berkata dengan suara yang dalam, Dao menjadi Desolate Marsial, Heaven Motion Sekte juga tidak akan mencari masalah denganmu di masa depan. Dalam sekejap mata, tiga master sekte dari sepuluh sekte atas wilayah utara sudah menonjol, menyatakan bahwa mereka tidak lagi berhubungan buruk dengan Desolate Marsial. Desolate Marsial, keluarga Murongku juga tidak akan lagi mengejar dendam masa lalu. Pemimpin keluarga Murong adalah wanita parubaya yang cantik. Setelah berhenti sejenak, pemimpin keluarga Murong melanjutkan, Jika Anda benar-benar dapat membangun seni bela diri Anda dan membiarkan semua makhluk hidup di dunia untuk berkultivasi, saya pribadi akan berkunjung untuk memberi selamat kepada Anda. Salah satu dari empat keluarga bangsawan juga muncul. Suzy Mo menganggup kepada master sekte dan ibu pemimpin sebagai tanggapan. Adapun sekte atas dan keluarga bangsawan lainnya, tidak ada dari mereka yang mengatakan apa-apa. Kekuatan keluarga Ouyang dan Duanmu di wilayah utara berada di urutan kedua setelah Istana Kaca dan bahkan berada di atas banyak sekte atas dan keluarga bangsawan. Para pemimpin mereka memiliki status bangsawan dan telah terkenal sejak lama, mereka secara alami tidak akan mengambil inisiatif untuk berdamai dengan Void Reversion. Adapun faksi lain, meskipun beberapa master sekte ingin berdamai, mereka tetap diam karena takut kehilangan muka. Namun, beberapa master sekte memiliki niat lain. Master sekte dari sekte Harimau Naga tidak berekspresi. Situasi sekte Harimau Naga berbeda dari sekte atas dan keluarga bangsawan lainnya. Sekte Harimau Naga terlibat dalam bencana penyihir Gus setahun yang lalu. Sebagian besar pembudidaya sekte Harimau Naga menyerang puncak Ethereal sebelum mati di tangan Suzimo. Master sekte Dragon Tiger sekte tahu betul bahwa Suzimo tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Lebih jauh lagi, dia juga tidak bisa membiarkan ini berbaring. Seperti yang dikatakan Penatuali, Desolate Marsial harus mati. Jika tidak, tidak banyak orang yang akan mampu menahan bela diri Desolate begitu dia memasuki alam karakteristik Dharma. Pada saat itu, sekte Harimau Naga yang akan menderita. Penatuali telah bergabung dengan lima sosok perkasa tubuh bersama dari sekte Hantuyin, sekte Tujuh Pembunuh, sekte Kabut Darah, sekte Surga Wicakrawala Mistik, dan Klan Yuan, total enam sosok perkasa tubuh bersama. Sekarang, Penatuali dan yang lainnya seharusnya sudah tiba. Master sekte dari sekte Harimau Naga percaya bahwa tidak akan terjadi apa-apa jika enam sosok perkasa tubuh bersama bekerja sama untuk membunuh pembalikan kekosongan. Dia bertukar pandang dengan master sekte-sekte Kabut Darah dan yang lainnya saat mereka mengangguk tanpa terasa. Sekarang, banyak pembudidaya sudah pergi. Master sekte dari sekte Harimau Naga dan yang lainnya tidak tinggal diam dan pergi bersama semua orang. Dalam waktu kurang dari satu jam, sebagian besar pembudidaya di sekitar ibu kota lama negara Ian sudah pergi. Hanya beberapa teman dan kenalan Su Zimo yang tersisa. Monyet, Nian Ki, Tao Yao, Xiao Ning, Ji Yao Xue, Bango Tua Abadi dan yang lainnya berkumpul dan mengobrol santai dengan ekspresi santai. Ketika Xiao Ning mengetahui bahwa anak mengemaskan Tao Yao berubah dari pohon bunga persik di halaman Su Zimo, dia bahkan lebih kagum. Di antara semua orang, Su Zimo adalah satu-satunya yang sedikit mengernyit, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Semua orang tidak terlalu memikirkannya. Mereka hanya berpikir bahwa Su Zimo merasa emosional setelah secara pribadi menyelesaikan kapak besar dengan musuh yang kuat. Tuan Muda. Saat itu, suara lembut terdengar dari kerumunan. Monyet dan yang lainnya tertegun sejenak sebelum bertukar pandang dan tampak senang. Rubah Kecil. Mereka telah bersama Little Fox selama lebih dari seratus tahun dan secara alami sangat akrab dengan suaranya. Kerumunan berpisah. Seekor rubah merah yang berapi-api berlari ke arah Su Zimo, mengibaskan ekornya yang berbulu dengan penuh semangat dengan mata yang dipenuhi dengan kegembiraan bersatu kembali. Su Zimo membuang pikirannya yang mengganggu dan tersenyum, membuka tangannya sedikit. Rubah Kecil melompat ke pelukannya dan menjulurkan kepalanya, menggosok dadanya yang hangat. Dia merasa sangat diberkati dengan aroma aura yang familiar itu. Su Zimo mengusap kepala Rubah Kecil dan jantungnya berdetak kencang. Seolah-olah dia merasakan sesuatu, dia melihat ke depan secara naluriah. Tidak jauh dari sana, seorang wanita berjubah putih berdiri. Dia sempurna dan dunia lain, seperti peri yang telah turun ke dunia fana. Di antara wanita yang hadir, King King, kekedan Xiaoning adalah wanita cantik langka dengan karakteristik unik mereka sendiri. Sebagai permaisuri agung Zhou, Ji Yao Sui bahkan lebih anggun dan cantik. Auranya luar biasa dan dia mempesona. Namun, setelah wanita berjubah putih itu muncul, kecemerlangan para wanita itu tampak meredup seketika. Bahkan monyet, harimau roh, dan binatang iblis lainnya tercengang ketika mereka melihat wanita berjubah putih, apalagi Su Zimo. Permaisuri Yu Jantung Su Zimo berdetak kencang dan dia berteriak secara naluriah. Saat dia mengatakan itu, dia merasa itu tidak pantas. Selir Yu adalah gelar yang diberikan kepadanya oleh Kaisar Kian Agung. Benar-benar tidak sopan baginya untuk berbicara langsung dengannya dan dia juga tidak dalam kapasitas untuk melakukannya. Memang, wanita berjubah putih itu sedikit mengernyit ketika mendengar itu, tampaknya tidak senang. Tuan muda, gelar Dao yang mulia adalah Trujade. Rubah kecil berbisik, permaisuri Yu adalah gelarnya sebelumnya. Tidak perlu untuk itu lagi. Su Zimo mengangguk. Salam, senior Trujade. Su Zimo membungkuk buru-buru dengan tangan terkepal. Saat dia melihat wanita berjubah putih, dia tidak bisa tidak mengingat sosok menakjubkan yang dia lihat di gua dan tenggelam dalam pikirannya. Itu bukan salahnya. Bahkan penampilannya tak terlupakan, apalagi kilau sempurna dari tubuhnya yang sempurna. Saat Su Zimo linglung, dia tiba-tiba merasa kedinginan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Tidak jauh dari sana, Godes Trujade memelototinya dengan tajam saat dia bertanya dengan nada dingin, apa yang kamu pikirkan barusan. Tidak banyak. Su Zimo tampak malu dan bersalah. Jika Dewi Giok sejati benar-benar marah dan ingin mencongkel matanya, dia benar-benar tidak punya cara untuk melawan. Tuan muda, apa yang terjadi padamu sebelumnya? Mengapa kamu begitu khawatir setelah pertempuran? Meskipun mereka telah berpisah selama seratus tahun, rubah kecil dapat melihat sekilas bahwa Su Zimo bukanlah dirinya sendiri. Untuk beberapa alasan, aku merasa tidak nyaman. Su Zimo mengerutkan kening. Itu adalah firasat yang pasti tidak akan terjadi tanpa alasan. Su Zimo melirik Dewi Giok sejati sebelum menggelengkan kepalanya. Meskipun dia telah mengucapkan kata-kata kasar, Su Zimo tidak bisa merasakan niat membunuh darinya. Tapi di mana sumber kegelisahan ini? Apa yang salah? Tiba-tiba, Su Zimo bertanya, apa yang terjadi di wilayah utara saat aku berada di pengasingan? Tidak banyak. Nian Ki menggelengkan kepalanya. Banyak sekte dan faksi sedang menunggu untuk melihat pertempuran antara Anda dan Dao Lord Suanyu. Berhenti sejenak, Nian Ki berpikir sejenak dan melanjutkan, Namun, memang ada sesuatu yang tidak biasa. Para tetua agung dari beberapa sekte atas seperti sekte Harimau Naga dan sekte Kabut Darah tiba-tiba mengumumkan bahwa mereka akan meninggalkan sekte mereka. Setelah hening sejenak, ekspresi Su Zimo berubah drastis. Bab 1184, 6 sosok perkasa. Ada yang tidak beres. Su Zimo menggelengkan kepalanya dengan ekspresi muram. Apa yang salah dengan itu? Ketika semua orang melihat ekspresi mengerikan Su Zimo, mereka berhenti berbicara dan bertanya. Jika aku tidak salah, sesepu besar sekte Harimau Naga dan sekte Kabut Darah semuanya adalah sosok perkasa tubuh bersama. Su Zimo berkata perlahan, terlalu aneh bagi tokoh perkasa tubuh bersama ini untuk mengumumkan bahwa mereka meninggalkan sekte pada saat seperti itu. Mereka pasti punya motif lain. Tuan muda, maksudmu mereka akan menyerangmu? Hati Nian Ki tenggelam saat dia menyadari ada sesuatu yang salah juga. Ji Yaok Sui mengerutkan kening. Sepuluh tahun yang lalu, sosok perkasa tubuh bersama dari berbagai sekte super menyerang lembah pemakaman naga tetapi kembali dengan kekalahan. Zimo, Patriark Mahayana yang mendukungmu telah memperingatkan dunia kultivasi. Bukankah sosok perkasa tubuh bersama dari sekte Harimau Naga akan takut membuat marah Patriark dan melibatkan sektanya jika dia menyerangmu? Pada saat itu, ekspresi Ji Yaok Sui berubah seolah-olah dia telah menyadari sesuatu. Alasan mengapa sosok perkasa tubuh bersama itu meninggalkan sekte mereka saat ini adalah karena mereka khawatir akan melibatkan sekte mereka. Sui Zimo tetap diam. Rasa bahaya semakin dekat dan dia bahkan merasa tercekik. Mereka di sini. Tiba-tiba, kata Sui Zimo. Saat dia mengatakan itu, enam sosok tiba-tiba muncul di udara, masing-masing dari mereka memancarkan aura gemetar. Aura itu sudah jauh melampaui alam karakteristik Dharma. Ada lima pria tua dan seorang pria parubaya. Enam sosok perkasa tubuh bersama. Penghalang kesadaran roh, kunci dimensi. Enam sosok perkasa tubuh bersama berteriak pada saat yang sama dan melambaikan tangan mereka, menyebabkan riak yang terlihat di kehampaan. Segera setelah itu, perasaan aneh muncul di hati Sui Zimo dan yang lainnya. Seolah-olah ruang tempat mereka berada benar-benar terisolasi dari dunia luar. Seolah-olah seluruh ibu kota lama negara yang sepenuhnya disegel. Faktanya, mereka bahkan tidak bisa merasakan kekuatan langit dan bumi. Tatapan Sui Zimo dingin. Bango abadi tua dan yang lainnya memiliki ekspresi jelek dan terbakar kecemasan. Di antara semua orang, satu-satunya yang tenang dan tenang tanpa perubahan ekspresi sepanjang waktu adalah Dewi Giyokh Sejati. Di udara, tatapan enam sosok perkasa tubuh bersama mendarat di Sui Zimo setelah mereka meletakkan formasi. Desolate marsial, kamu pintar. Anda sudah menebak niat kami untuk meninggalkan sekte kami. Petik 2 Di antara mereka, seorang lelaki tua menonjol dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Sayangnya, Kamu terlambat menyadarinya. Siapa kamu? Sui Zimo bertanya dengan dingin. Heh, tidak ada salahnya memberitahumu. Bagaimanapun, Anda adalah seseorang yang akan mati. Petik 2 Pria tua itu tersenyum acuh tak acuh. Saya adalah penatua agung dari sekte Harimau Naga. Judul dao saya adalah roh tulang. Petik 2 Sekte Harimau Naga, sangat bagus. Sui Zimo mengangguk. Wajah lelaki tua lainnya layu dan kuning seperti anak sakit-sakit. Dia memancarkan aura jahat dan berkata, Saya penatua Heisye dari sekte Hantuyin. Orang tua ketiga dipenuhi dengan niat membunuh dan berkata dengan sederhana, Sekte tujuh pembunuh, Matahari yang kejam. Aku Fien dari sekte Kabut Darah, Hehehe. Desolate Marsial, Saya mendengar bahwa kekuatan tempur Anda tidak berkurang bahkan setelah Anda merekonstruksi tubuh Anda. Aku ingin mencicipi darahmu. Orang tua keempat menjulurkan lidah merahnya dan menjilat bibirnya. Aku Yuan Siong. Latar belakang lelaki tua kelima itu diketahui tanpa perlu elaborasi. Setelah jeda singkat, Yuan Siong memandang Su Zimo dan berkata dengan acuh tak acuh, Yuan Wu Shuang adalah cucuku. Yuan Siong terlihat sangat tenang saat mengatakan itu. Namun, semua orang bisa merasakan niat membunuh yang melonjak di balik ketenangan itu. Sosok perkasa tubuh Konjoin ke-6 adalah seorang pria parubaya. Orang itu tersenyum sinis, tampak tidak terkendali dan sinis. Sekte surgawi cakrawala mistik, Lang Yue. Anda juga bisa memanggil saya Tuan Lang Yue yang mulia. Petik 2. 5 dari 10 sekte atas wilayah utara ada di sini. Ada salah satu dari 4 klan bangsawan. Bahkan di era kuno, tidak pernah ada kebutuhan untuk barisan besar seperti itu hanya untuk membunuh satu void reversion. Enam sosok perkasa tubuh bersama. Saya benar-benar tersanjung. Su Zimo tertawa mencela diri sendiri. Apakah kamu mengulur waktu? Roh tulang penatua dari sekte harimau naga tiba-tiba bertanya sebelum menggelengkan kepalanya. Desolate martial, menyerah. Karena kami telah memutuskan untuk bergabung untuk membunuhmu, kami tidak akan membiarkan kecelakaan terjadi. Oh! Su Zimo mengangkat alisnya. Elder Bond Spirit berkata dengan bangga, dengan penghalang kesadaran roh, bahkan jimat utusanmu tidak dapat dikirim. Ruang di sini sudah disegel oleh kami. Bahkan jika kamu memiliki harta seperti jimat transferensi, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Kali ini, mereka sepenuhnya siap. Terlepas dari penciptaan trate hijau dan harta karun lainnya, alasan utama mengapa Su Zimo mampu bertahan di tanah warisan Dao adalah karena jimat pengalihan utama. Oleh karena itu, hal pertama yang mereka berenam lakukan setelah muncul adalah menyegel ruang di sini. Bahkan jimat pemindahan besar tidak dapat dilepaskan di sini. Tercelah. Nian Ki berkata dengan dingin. Sebagai ahli tubuh konjoin, kalian benar-benar bergabung untuk membunuh Void Reversion. Apakah kalian punya rasa malu? Petik 2 Kerubah kecil tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutu. Fufu, kamu terlalu kekanak-kanakan. Roh tulang penatua mencibir. Yuan Xiong berkata, kamu melumpuhkan cucuku. Ini hanya benar dan tepat bagi saya untuk membalas dendam. Desolate martial, kesalahanmu adalah kamu seharusnya tidak memprovokasi klan Yuan ku. Elder Lestvian of Blood Mist Sek menyeringai. Sekte atas dan klan bangsawan kami telah ada selama lebih dari 10 ribu tahun, menurut Anda fondasi seperti apa yang kami miliki. Apakah Anda pikir Anda dapat menantang kami? Petik 2. Karena kamu ingin menantang, besiaplah untuk dihancurkan kapan saja. Ji Yauksue menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, Senior, Zimo mendapat dukungan dari Patriark Mahayana. Apakah kalian benar-benar tidak takut dengan murka Patriark karena melukai hidupnya? Beberapa dari kita tidak memiliki banyak umur yang tersisa. Elder Bond Spirit berkata, bahkan jika bukan itu masalahnya, kita hanya akan hidup paling lama beberapa ratus tahun lagi. Tes-tes, hidup kita sepadan dengan nyawa monster nomor satu yang beringkarnasi dalam sejarah, Tetua Hei Xie dari Yin Ghost Sek tertawa sinis. Tentu saja, di antara enam sosok perkasa tubuh konjoin, selain dari lima lelaki tua itu, Master Lang Yue dari Mystic Firmament Divine Chult berada di puncaknya. Master Lang Yue yang agung tidak keberatan sama sekali. Dia tersenyum dan berkata, aku akan pergi setelah membunuh Desolate Marsial. Mungkin ke Benua Tengah, mungkin ke Wilayah Barat. Petik 2. He he, bahkan jika Patriark Mahayana sangat kuat, dia mungkin tidak dapat menemukanku selama aku bersembunyi dengan hati-hati. Saya mendengar bahwa Patriark di dasar lembah pemakaman naga tidak memiliki waktu bertahun-tahun lagi untuk hidup. Paling-paling, aku akan menunggu sampai dia mati sebelum keluar dari pengasingan. Master Lang Yue yang terhormat sangat bersemangat. Siapa tahu, saya bahkan mungkin bisa menerobos ke alam Mahayana di bawah tekanan pengejaran seorang Patriark Mahayana. Kelima lelaki tua itu telah melihat melalui hidup dan mati. Adapun Master Lang Yue yang mulia, jelas bahwa dia adalah seorang maniak yang tak kenal takut tanpa memperhatikan konsekuensinya. Kenam sosok perkasa tubuh konjoin ini benar-benar tidak keberatan untuk dikelompokkan bersama. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita membunuh jalan keluar kita? Bagaimana kita membunuh mereka? Bahkan satu sosok perkasa tubuh bersama saja sudah cukup untuk membunuh kita, apalagi enam dari mereka. Tapi kita tidak bisa menunggu kematian di sini. Monyet dan yang lainnya mengerutkan kening dan berkomunikasi dengan kesadaran roh mereka. Su Zemo tidak terlibat. Tanpa mengedipkan mata, dia melirik Dewi Giyok Sejati yang tidak jauh dari sana. Pada saat itu, Dewi Giyok Sejati memiliki ekspresi acuh-ta'acuh. Dia tidak frustrasi atau tidak sabar. Su Zemo merasa lega saat melihat ekspresinya. Rencana pembunuhan Elder Bond Spirit dan yang lainnya kali ini benar-benar sempurna. Jika benar-benar ada variabel, itu hanya Dewi Giyok Sejati. Bab 1185, sosok perkasa mati. Beberapa ratus kilometer jauhnya dari ibu kota lama negara Yan. Master Sekte dari Sekte Harimau Naga, Sekte Kabut Darah, Sekte Tujuh Pembunuh dan Sekte Atas lainnya saling bertukar pandang dan mengangguk. Mereka semua berhenti dan melihat ke arah ibu kota lama negara Yan. Kenapa kalian tidak pergi? Master Sekte dari Stellar Luna, Sekte bertanya dengan cemberut. Tidak banyak, kita tunggu saja hasilnya. Sekte Master of Dragon Tiger, Sekte menjawab dengan acuh-ta'acuh. Master Sekte Stellar Luna, Sekte terkejut dan bertanya dengan tergesa-gesa, kalian benar-benar menyerang Desolate Martial. Master Sekte dari Sekte Harimau Naga mencibir, jika Sekte Stellar Luna tidak bergerak, secara alami akan ada Sekte lain. Anak ini tidak akan bertahan hidup setelah hari ini. Roh Tulang Penatua dari Sekte Harimau Naga tidak hanya mengundang sosok perkasa tubuh bersama dari Sekte Kabut Darah, Sekte Hantuyin dan Sekte lain untuk meminta bantuan, dia juga mencoba membujuk Sekte lain. Namun, Sekte seperti Stellar Luna, Sekte tidak menyetujuinya. Ibu pemimpin klan Murong merenung dalam diam sebelum menggelengkan kepalanya. Desolate Martial ingin memberikan seni bela diri kepada semua makhluk hidup. Jika dia berhasil, itu akan menjadi kekayaan dunia. Kalian seharusnya tidak membunuhnya. Petik 2. Huh. Nada Patriar klan Yuan tidak ramah saat dia berkata dengan dingin, bela diri yang sunyi tidak membedakan antara yang baik dan yang jahat. Dia bersumpah saudara kandung dengan iblis-iblis dan melakukan segalanya berdasarkan dorongan hati tanpa menahan diri sama sekali. Petik 2. Pasti akan menjadi bencana bagi wilayah utara untuk membiarkan orang seperti itu hidup dan tumbuh. Sekte Master of Seven Kills Sek mengangguk setuju. Betul sekali. Anak ini terlalu tajam. Kita harus membunuhnya. Master Sekte dari Sekte Stellar Luna dan yang lainnya tidak setuju dengan pernyataan itu. Namun, mereka secara alami tidak mau berkelahi dengan Master Sekte Dragon Tiger dan yang lainnya karena itu. Vali Master of Blaze Lembah Kolumbus bertanya, siapa di sana? Termasuk roh tulang penatua dari Sekte kami, ada total enam penatua agung. Master Sekte dari Sekte Harimau Naga menyatakan dengan bangga. Hati Master Sekte dari Sekte Stellar Luna dan yang lainnya berdetak kencang saat mereka bertukar pandang. Menghela nafas dalam, mereka menggelengkan kepala. Tidak ada harapan. Awalnya, mereka masih berpikir bahwa keberuntungan Desolate Marsial kuat dan dia memiliki banyak kartu truf, dia mungkin dapat menemukan kesempatan untuk bertahan hidup. Sekarang mereka tahu itu adalah serangan gabungan dari enam sosok perkasa tubuh bersama, bela diri Desolate pasti hancur. Roh tulang penatua dan yang lainnya telah menyegel ruang di sana. Ini harus segera berakhir. Master Sekte Dragon Tiger Sekte bergumam pelan. Meskipun dia tahu bahwa tidak akan ada kecelakaan, dia masih ingin menunggu dan melihat hasilnya. Angin dingin bertiup. Tiba-tiba, dia merasa kedinginan dan tidak bisa menahan kerutan saat dia bergumam pada dirinya sendiri, seharusnya tidak ada variable, kan? Setelah berpikir lama, dia menggelengkan kepalanya. Saya rasa tidak. Ya, pasti tidak. Ibu kota lama negara Yan. Oh, benar, aku lupa memberitahumu. Tiba-tiba, Elder Bond Spirit tertawa. Kami memutuskan untuk mengambil tindakan setelah memastikan bahwa tidak ada aktivitas di lembah pemakaman naga. Karena itu, Anda tidak perlu berharap patriark itu muncul dan menyelamatkan Anda. Petik 2. Kami sudah mendahului semua variable yang dapat Anda pikirkan. Dia menghela nafas. Desolate Martial, Saatnya mengirimmu ke jalanmu. Mendahului semua variable. Belum tentu. Su Zemo berkata dengan acu tak acu sebelum melihat Dewi Giyok sejati yang tidak jauh. Dia menangkupkan tinjunya. Senior, bantu kami dengan bencana ini. Dia tidak berdiri bersama dengan Su Zemo dan yang lainnya. Baru sekarang Elder Bond Spirit dan yang lainnya memperhatikannya. Sungguh menakjubkan. Master Lang Yue yang terhormat tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Elder Bond Spirit dan yang lainnya melirik Godestru Jade dan mengerutkan kening. Meskipun wanita ini memang sangat cantik, dia tidak menarik banyak pria tua. Selain itu, selain kecantikannya, tidak ada yang istimewa darinya. Dia tidak memancarkan aura yang kuat dan tampak seperti manusia biasa. Dia menatap Su Zemo dengan senyum palsu dan malah bertanya, mengapa saya harus membantu Anda? Su Zemo tersenyum pahit. Sudah jelas bahwa enam sosok perkasa tubuh bersama tidak berniat membunuhku sendirian. Saya khawatir Anda tidak akan bisa menghindarinya, Senior. Petik 2. Tidak apa-apa. Dengwi Diok sejati menjawab dengan acuh tak acuh, ketika saatnya tiba, aku akan membawa rubah kecil pergi. Tidak ada yang bisa menghentikan saya. Apa hubungan hidup dan matimu denganku? Kalian semua harus mati. Tak satu pun dari kalian bisa melarikan diri. Petik 2. Elder Lestvian of Glutmistsek memukul bibirnya dan berkata dengan membunuh. Dewi Diok Sejati mengerutkan kening karena tidak senang. Namun, Elder Bond Spirit dan yang lainnya tidak menyadarinya sama sekali. Bahkan jika mereka memperhatikan perubahan ekspresi Dewi Diok Sejati, mereka tidak akan mengingatnya. Jangan. Master Lang Yue yang terhormat buru-buru berkata, Rekan Taois, tolong bantu saya. Serahkan keindahan ini dan rubah itu padaku. Mengapa? Apakah Anda tergoda? Guru Agung. Penatua Heisie dari Sekte Hantu Yin bertanya. Master Lang Yue yang terhormat tersenyum penuh pengertian dan mengangguk. Wanita itu memiliki kualitas tertinggi. Keindahan seperti itu langka di dunia ini. Karena aku telah menabraknya, tidak mungkin aku melepaskannya. Penatua Heisie melirik. Aku tahu keterampilan rahasia yang memungkinkan kecantikan ini melayanimu dengan patuh sebagai tuannya. Dia akan sangat setia dan akan mematuhi semua perintahmu. Mata Master Lang Yue yang agung berbinar. Mereka berdua berdiskusi seolah-olah tidak ada orang lain di sekitar dan tidak menyadari bahwa ekspresi Dewi Diok Sejati telah berubah menjadi sangat dingin. Kalian benar-benar memiliki keinginan mati. Dia bergumam pelan. Oh, wanita itu marah. Master Lang Yue yang terhormat menyeringai jahat. Bahkan ketika kamu marah, kamu sangat menawan. Lang Yue. Saat itu, Elder Bond Spirit berteriak. Dia sudah samar-samar menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia tidak bisa melihat melalui alam kultifasi wanita ini. Awalnya, dia mengira ini adalah makhluk fana. Namun, mengapa manusia fana ada di sini? Selanjutnya, bagaimana dia bisa tetap tenang dalam menghadapi aura mereka? Mungkinkah wanita ini menjadi sosok perkasa tubuh bersama juga? Namun, Elder Bond Spirit bingung. Setiap sosok perkasa tubuh konjoin terkenal di seluruh dunia dan tidak mungkin baginya untuk tidak mengenal mereka. Namun, dia belum pernah melihat wanita ini sebelumnya. Dewi Diok Sejati, bunuh mereka. Saat itu, rubah kecil mencengkeram cakarnya dan berteriak. Baik. Dewi Diok Sejati mengangguk. Dia tidak membuat gerakan besar. Hanya dengan satu langkah, dia mengabaikan jarak di antara mereka dan tiba di hadapan Penatua Heisie secara instan. Set. Kecepatan apa? Penatua Heisie terkejut. Dia tidak punya waktu untuk berpikir dan secara naluriah memukul balik Godes Trujade. Sosok perkasa tubuh bersama bisa mengguncang dunia dengan setiap gerakan. Apa yang tampak seperti pukulan sederhana melepaskan kekuatan yang sangat menakutkan. Bayangan hantu yang tak terhitung jumlahnya meledak pada saat yang sama dan menerjang Dewi Diok Sejati. Ekspresinya tidak berubah dan dia hanya membuka mulutnya sedikit sebelum menghembuskan napas dengan lembut. Seketika, suhu di kehampaan anjok. Bahkan Suzimo dan yang lainnya di tanah merasakan sensasi dingin. Dunia tampaknya telah membeku. Retakan, retakan, retakan. Hantu yang tak terhitung jumlahnya dibekukan oleh udara dingin. Lapisan es juga menutupi kepalan tangan dan lengan Elder Heisie. Kecepatan pukulannya menurun secara signifikan. Saat itu, Godes Trujade mengulurkan jari putih Diok yang jernih dan lembut. Seketika, itu mengetuk glabela Elder Heisie. Itu terlalu cepat. Meskipun pertarungan terdengar lambat pada narasi, itu terjadi dalam sekejap. Ekspresi Penatua Heisie membeku saat ketidakpercayaan melintas di matanya. Setelah itu, tatapannya meredup dan dia jatuh dari udara. Bahkan sebelum dia mendarat di tanah, sudah tidak ada kehidupan yang tersisa di tubuhnya. Sosok perkasa tubuh bersama sudah mati. Bab 1186, Jepit Rambut Diok. Anda, Petik 2. Elder Bond Spirit dan yang lainnya terkejut. Perubahan ini benar-benar melebihi harapan mereka. Meskipun mereka sudah merasakan ada sesuatu yang salah, mereka tidak menyangka bahwa wanita yang tampaknya lemah dengan kecantikan yang bisa menggulingkan negara ini akan sangat menakutkan saat dia menyerang. Bahkan Penatua Heisie tidak dapat menahan dua pukulan dari wanita ini. Su Zimo dan yang lainnya juga terkejut. Tidak perlu menjelaskan yang lain. Selain rubah kecil, tidak ada dari mereka yang tahu siapa Dewi Giyok Sejati itu. Di sisi lain, Su Zimo jelas tentang latar belakang Dewi Giyok Sejati. Dia juga pernah mendengar Biksu Yuanbei menyebutkan bahwa dia telah mencapai alam tubuh bersama setelah berkultivasi selama 2000 tahun. Potensinya sangat menantang dan bisa dianggap menakutkan. Namun, Kekaisaran Kian Besar dihancurkan oleh Malapetaka di kemudian hari dan selir Yu juga menghilang. Menurut kesimpulannya, dia seharusnya tertidur di gunung berapi di bawah reruntuhan dan hanya terbangun di masa hidup ini. Dengan kata lain, dia setidaknya berada di alam tubuh bersama. Su Zimo punya pemikiran lain. Itu hanya logis bahwa Dewi Giyok Sejati bisa membunuh Penatua Heisie dengan begitu mudah. Menurut perhitungannya, dia seharusnya berusia sekitar 12.000 tahun. Untuk seorang kultifator ranah tubuh bersama dengan umur 20.000 tahun, dia berada di puncak dan memiliki kidarah yang kuat. Namun, Penatua Heisie sudah berusia senja dan hanya memiliki beberapa ratus tahun untuk hidup. Kidarahnya memburuk dan kekuatan tempurnya menurun, dia secara alami bukan tandingan Dewi Giyok Sejati. Selanjutnya, Penatua Heisie telah meremehkan lawannya. Tidak mungkin dia mengharapkan variabel mengerikan seperti itu ada di reruntuhan ini. Hati-hati, semuanya. Elder Bond Spirit mengingatkan dengan tergesa-gesa. Lima sosok perkasa tubuh bersama yang tersisa bereaksi sangat cepat dan membuat keputusan cepat untuk menyerang Dewi Giyok Sejati pada waktu yang hampir bersamaan. Tiba-tiba, pedang tulang raksasa muncul di tangan Elder Bond Spirit. Itu terbakar dengan api putih dan memancarkan aura yang menakutkan. Berdebur. Elder Bond Spirit memegang pedangnya dengan kedua tangan dan menyerang ke arah Godes Trujade. Sekte Harimau Naga berspesialisasi dalam penempaan tubuh. Meskipun dia sudah berusia senja, kahliannya masih pertempuran jarak dekat. Yuen Siong mengeluarkan tombak besi besar dan berat dari tas penyimpanannya dan menyeretnya melalui kekosongan, meninggalkan jejak di belakang. Dia melangkah maju dan mendekati Dewi Giyok Sejati juga. Penatua Kejam Matahari dari Sekte Tujuh Pembunuh, Penatua Vien dari Sekte Kabut Darah dan Guru Terhormat Lang Yue dari Sekte Surgawi Cakrawala mistik melepaskan seni Dharma yang kuat dari pinggiran. Melahap Kabut Darah. Elder Lest Vien menyihir segel tangan dan menunjuk ke depan. Kabut Darah menyebar ke seluruh tubuhnya dan dengan cepat membentuk kepala berwarna darah yang jahat dan menakutkan saat melahap Dewi Giyok Sejati. Pedang Tujuh Pembunuh Dengan ekspresi dingin, Penatua Kejam Sun berteriak dan menebas ke depan dengan jari pedangnya. Tiba-tiba, Tujuh Pedang Panjang dengan niat membunuh yang mengerikan muncul di atas kepala Dewi Giyok Sejati dan menebas dengan kejam. Glabela Master Lang Yue bersinar dan sebuah cermin kuno muncul. Cermin Harta Karun Cakrawala Mistik, Lautan Kesengsaraan. Memegang senjata dharmik sosok perkasa, dia menyulap seni dharma dan menembakkan aliran kekuatan dharma ke cermin kuno. Tiba-tiba, cermin kuno bersinar dengan seberkas cahaya yang tersebar ke kehampaan tempat Dewi Giyok Sejati mendarat. Bang! Ledakan! Ledakan! Adegan mengejutkan turun. Suzi Modan yang lainnya mendonga dan melihat lautan luas muncul dari udara tipis. Itu menutupi langit dan melonjak dengan gelombang, seolah-olah itu bisa melahap semua makhluk hidup. Mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa setiap tetes air laut di laut kesengsaraan terbentuk dari kekuatan dharma yang sangat murni. Setetes air laut dapat menyebabkan gunung runtuh dan membunuh Dewa Dao karakteristik dharma dengan mudah. Semua orang terkejut. Sosok perkasa tubuh bersama benar-benar memiliki kekuatan untuk mengguncang langit, mengguncang bumi, memindahkan gunung, dan mengisi lautan. Pertarungan jarak dekat dan jarak dekat. Meskipun ini adalah pertama kalinya lima sosok perkasa tubuh bersama bergabung, mereka berpengalaman dan bekerja sama dengan sangat baik. Serangan mereka berlima sangat menakutkan dan hampir menenggelamkan Dewi Giyok Sejati. Meskipun mereka telah menyaksikan kemampuan Dewi Giyok Sejati, Suzimo dan yang lainnya masih khawatir. Pedang tajam melayang, laut kesengsaraan di bawahnya, kabut darah yang masuk bersamaan dengan serangan dari pedang tulang dan tombak besi. Bahkan dalam menghadapi serangan yang intens seperti itu, ekspresi Dewi Giyok Sejati tetap acuh-ta'acuh. Dengan langkah ringan, dia menyerbu ke arah Yuan Siong di samping, meninggalkan serangkaian sosok anggun. Dia benar-benar elegan dan berkelas seperti naga. Bahkan selama pertempuran, sosok Dewi Giyok Sejati sangat cantik tanpa tanda-tanda celaka. Yang lebih langka lagi adalah dia berhasil menghindari sebagian besar serangan dengan tarian indah itu. Pedang tujuh pembunuhan meleset sepenuhnya. Menjangkau dengan tangannya yang seperti batu Giyok, dia mengeluarkan jepit rambut hijau Giyok yang hanya sepanjang satu jari dari rambut hitam di kepalanya. Rambut hitamnya jatuh bersama angin, membuatnya terlihat lebih elegan. Godes Trujade mengangkat telapak tangannya. Astaga! Lampu hijau Giyok melintas dan menembus kepala berwarna darah yang masuk. Kepala berwarna darah itu berhenti sejenak di udara sebelum meledak. Dengan kilatan cahaya, jepit rambut Giyok itu menembus ke arah glabela Elder Lestvian. Ah! Elder Lestvian terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Dewi Giyok sejati akan memiliki kekuatan untuk membalas meskipun dikepung. Lebih jauh lagi, dia telah menyerang dari jauh dan tidak menyangka bahwa dia akan memilih untuk menyerangnya terlebih dahulu. Jepit rambut Giyok tiba seketika. Dalam sekejap, Elder Lestvian mengeluarkan cangkang kura-kura raksasa dari tas penyimpanannya dan memblokir jepit rambut Giyok. Cangkang kura-kura memiliki asal yang kuat. Itu diperoleh dengan membunuh Grand Demon Black Turtle berdarah murni di Laut Timur. Bagian tubuh penyu hitam yang paling tidak bisa dihancurkan adalah cangkang di punggungnya. Bahkan mungkin lebih tangguh daripada senjata Mighty Figure Darmic yang sempurna. Dentang. Jepit rambut Giyok membuat suara renyah ketika bertabrakan dengan cangkang kura-kura misterius. Segera setelah itu, Elder Lestvian mendengar suara menggelegar. Seolah-olah ada sesuatu yang pecah di depannya. Mungkinkah? Sebuah pikiran melintas di benak Elder Lestvian. Itu tidak mungkin. Jepit rambut Giyok kecil itu sangat rapuh. Bagaimana itu bisa menembus cangkang penyu hitam setan besar? B. Kecuali jepit rambut Giyok itu adalah harta Dharma. Harta Dharma adalah senjata yang diresapi dengan kekuatan surgawi dan hanya bisa digunakan oleh para ahli alam leluhur. Elder Lestvian menatap cangkang kura-kura di telapak tangannya dan pupilnya mengerut. Retakan. Tiba-tiba, bagian tengah cangkang kura-kura hancur dan seberkas cahaya hijau menembus telapak tangannya tanpa perlawanan. Ah! Elder Lestvian menjerit kesakitan. Namun, tepat setelah itu, jeritan itu tiba-tiba berhenti. Sebuah lubang berdarah muncul di glabela Elder Lestvian. Di belakang kepalanya, jepit rambut Giyok hijau Giyok menembus tengkoraknya perlahan dan mencuat, tidak ada jejak darah di atasnya. Elder Lestvian meninggal di tempat. Terhadap pengepungan lima sosok perkasa tubuh bersama, Dewi Giyok sejati membalas dengan mendominasi dan membunuh salah satu dari mereka segera. Namun, dia tidak berhenti. Menginjak gelombang batu Giyok Sea of Misery, dia menjauhkan diri dari Elder Bond Spirit dan menghindari Seven Kills Sword tiba di depan Yuan Siong. Hah! Yuan Siong kuat dan berotot. Dengan raungan marah, dia mengangkat tombak besinya dengan kedua tangan dan menusukkannya ke arah Dewi Giyok sejati. Kekuatan tombak sangat besar dan sangat cepat. Riak bahkan muncul di sekitar tombak. Itu merobek udara dan langsung menuju wajah Dewi Giyok sejati. Bab 1187, leluhur setengah bela diri. Di hadapan tombak besi berat yang masuk, ekspresi Dewi Giyok sejati tidak berubah saat dia mengulurkan tangan rampingnya dan meraih kepala tombak itu. Hm! Ekspresi Yuan Siong berubah dan dia ingin meledakan kidarahnya untuk meledakan Dewi Giyok sejati. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba dan bahkan ketika wajahnya memerah, dia tidak mau mengalah sama sekali. Bahkan pergelangan tangan Dewi Giyok sejati tidak menunjukkan tanda-tanda gemetar. Baru pada saat itulah Yuan Siong menyadari perbedaan antara dirinya dan Dewi Giyok sejati. Sayangnya, dia terlambat menyadarinya. Meskipun usiamu. Tiba-tiba, Dewi Giyok sejati berbicara. Mencengkeram tombak besi di tangan kanannya, dia melangkah maju dan mengulurkan tangan kirinya, menamparkan dada Yuan Siong dengan cara yang tampaknya ringan. Kamu tidak punya moral. Dengan ucapan itu, telapak tangan Dewi Giyok sejati mendorong dada Yuan Siong. Bang! Dada Yuan Siong ambruk dengan cepat, hampir menempel di tulang punggungnya. Dari kelihatannya, seolah-olah dia hancur berkeping-keping oleh satu serangan telapak tangan dari Dewi Giyok sejati. Tubuh fisik sosok perkasa tubuh bersama menyatu dengan karakteristik Dharma Langit dan Bumi mereka bersama dengan kekuatan Dharma. Mereka kebal terhadap senjata, api, air dan tidak akan pernah membusuk. Memikirkan bahwa hidupnya akan terputus oleh telapak tangan Godestru Jade yang tampaknya lemah. Esens spirit Yuan Siong terbang keluar dari atas kepalanya dan melarikan diri ke kejauhan dengan ekspresi bingung. Bahkan jika dia tidak memiliki banyak sisa umur, dia tidak ingin dipukuli sampai mati secara acak oleh seorang wanita yang muncul entah dari mana. Tanpa memandangnya, Dewi Giyok sejati berbalik dan berjalan menuju Tuan Lang Yue yang agung, anggun seperti peri. Arti etiril diwujudkan sepenuhnya melalui langkah elegannya. Yuan Siong sangat senang. Melarikan diri dari bencana ini lebih baik daripada mati di sini dengan daunnya hancur. Namun, sebelum kegembiraan di matanya menghilang, dia merasakan bahaya yang kuat dan melihat cahaya hijau Giyok dari sudut matanya. Itu jepit rambut Giyok itu. Sebuah pemikiran terakhir melintas di benak Yuan Siong. Uff! Jepit rambut Giyok melewati roh esensinya tanpa henti. Yuan Siong sudah mati. Metode Dewi Giyok sejati begitu kuat dan menakutkan sehingga setengah dari enam sosok perkasa tubuh bersama mati dalam sekejap mata. Suzy Modan yang lainnya merasa segar kembali. Tentu saja, tiga sosok perkasa tubuh bersama yang tersisa bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Di antara mereka, Master Lang Yue dari Mystic Firmament Divine Chult berada pada usia puncaknya dan kidarahnya mendominasi, jauh melampaui lima tetua tubuh bersama lainnya. Cukup benar. Master Lang Yue yang dimuliakan memiliki ekspresi muram saat dia menyulap segel tangan berulang kali, mengirimkan kekuatan Dharma ke cermin kuno di depannya. Meskipun dia berbicara tanpa menahan diri, kekuatan tempurnya memang jauh lebih kuat daripada Penatua Heisie dan yang lainnya. Cermin harta karun cakrawala mistik, naga tersembunyi pergi ke laut. Dengan teriakan keras dari Master Lang Yue yang mulia, lautan kesengsaraan yang awalnya bergejolak tiba-tiba runtuh, membentuk pusaran raksasa. Seekor naga surgawi dengan aura menakutkan merangkak keluar dari laut. Tanduknya mengjulang tinggi dan tatapannya tajam. Membuka mulutnya, ia mengeluarkan raungan naga yang menggetarkan ke arah Dewi Giyok Sejati. Jantung Suzy Mo berdetak kencang. Meskipun naga surgawi hanya diringkas dari kekuatan Dharma Master Lang Yue yang agung, itu sudah seperti hidup dan dipenuhi dengan kekuatan naga yang mengguncang langit. Di bawah tatapan naga surgawi, Dewi Giyok Sejati tampak sangat kecil saat dia berdiri di permukaan air, seolah-olah dia bisa dilahap kapan saja. Itu hanya trik kecil, tidak banyak. Dia mendengus dingin dan menghentakkan kakinya dengan lembut. Lautan kesengsaraan yang melolong tampaknya telah terluka Ini, Master Lang Yue yang agung mulai panik. Seni Dharma itu bisa dianggap sebagai kartu truf terkuatnya. Namun, dia tidak menyangka itu akan benar-benar rentan di hadapan Dewi Giyok Sejati. Pada saat itu, Dewi Giyok Sejati telah tiba di hadapannya dengan ekspresi dingin. Mereka kabut tua, tidak apa-apa jika mereka mati. Namun, kamu berbeda. Petik 2 Awalnya, saya ingin menyelamatkan hidup Anda karena betapa sulitnya bagi Anda untuk berkultivasi. Namun, sangat disayangkan bahwa Anda begitu berani dengan mulut kotor itu untuk menyembunyikan desain pada saya. Saya tidak punya pilihan selain mengirim Anda ke jalan Anda. Petik 2 Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Dewi Giyok Sejati telah mengulurkan telapak tangannya dan menamparkan bagian atas kepala Tuan Lang Yue yang terhormat. Master Lang Yue yang terhormat tidak berani gegabuh. Dia buru-buru menempatkan cermin kuno di atas kepalanya dan melepaskan seberkas cahaya yang menyala-nyala. Sinar cahaya itu begitu kuat sehingga bahkan bisa menembus tubuh sosok perkasa tubuh bersama. Namun, tidak ada riak ketika seberkas cahaya mendarat di telapak tangan halus godes Trujade. Tiba-tiba, sebuah bola api yang menghamuskan muncul di telapak tangan Dewi Giyok Sejati dan menelan cermin kuno itu, terbakar habis-habisan. Set! Master Lang Yue yang terhormat tersentak. Cermin kuno adalah senjata dharmik takdir miliknya yang diwarisi dari Sekte Divine Cakrawala Mistik. Ditambah dengan teknik kultifasi sektanya, cermin harta karun cakrawala mistik, itu sangat kuat. Namun, melawan api yang mengamuk di telapak tangan Dewi Giyok Sejati, cermin kuno berderit dan terbakar merah, hampir transparan. Aku harus memberikan segalanya. Mata Master Lang Yue yang agung memerah saat dia menggigit lidahnya dengan lembut dan meludahkan setegup darah esensi ke cermin kuno. Itu adalah senjata dharmik takdirnya dan dia tidak bisa meninggalkannya. Dengan penambahan darah esensi, cermin kuno bersinar terang dan masih melawan dengan sekuat tenaga. Ekspresi ejekan melintas di mata Dewi Giyok Sejati saat dia menarik api di telapak tangannya. Sebagai gantinya adalah rasa dingin yang menusuk tulang yang menyelimuti cermin kuno secara instan. Bersin. Kekuatan es dan api yang berbeda diaktifkan di cermin kuno, memancarkan aura yang sangat menakutkan. Master Lang Yue yang agung bukan satu-satunya yang terpengaruh oleh aura itu. Bahkan Elder Bond Spirit dan Elder Cruelsun yang maju ke depan terkejut dan berseru. Kekuatan Surgawi Kekuatan panas dan dingin yang ekstrim menghantam cermin kuno dan melepaskan kekuatan mengerikan yang melampaui kekuatan Dharma. Kekuatan Surgawi Kekuatan divine dibagi menjadi beberapa tingkatan, kekuatan divine yang lebih rendah, lebih besar atau tak tertandingi. Tapi tidak peduli apa, kekuatan suci adalah sesuatu yang hanya bisa dikendalikan oleh para ahli alam leluhur. Kekuatan ini sudah berada di atas ranah tubuh bersama. Hanya pada saat itulah roh tulang Penatua dan dua lainnya menyadari bahwa wanita di depan mereka sama sekali tidak berada di alam tubuh bersama, dia adalah Mahayana setengah langkah. Dengan kata lain, dia adalah ahli leluhur setengah bela diri legendaris. Pergantian peristiwa ini benar-benar membuat mereka bertiga ketakutan. Ledakan Di bawah pengaruh kekuatan suci, cermin kuno itu meledak. Banyak pecahan terbang menuju Dewi Giyok sejati dan jatuh sebelum mereka bisa mendekat. Namun, Master Lang Yue yang mulia tidak seberuntung itu. Senjata darmik takdirnya dihancurkan dan roh esensinya terlibat. Seolah-olah dia disambar petir, tubuhnya bergidik dan pikirannya kacau balau. Pada saat itu, tidak mungkin dia bisa menghindari pecahan senjata dharma yang masuk. Pecahan senjata dharma berisi sisa-sisa kekuatan suci dan sangat kuat. Banyak pecahan senjata dharma memasuki tubuhnya secara instan dan menembusnya, menyebabkan darah berceceran di mana-mana. Kesadarannya ditusuk oleh setidaknya tiga pecahan dan roh esensinya hancur berkeping-keping, itu telah lama menghilang. Mayat Master Lang Yue yang agung jatuh ke reruntuhan dan mati. Dewi Giyok sejati tampak sangat menghina Master Lang Yue dan bahkan tidak menyentuh yang terakhir bahkan dengan pakaian sepanjang waktu. Namun, Master Lang Yue yang mulia sudah menjadi orang mati. Bab 1188, Prediksi Pertempuran besar pecah antara kedua pihak dan dalam sekejap, hanya dua dari enam sosok perkasa tubuh bersama yang tersisa. Lebih jauh lagi, roh tulang penatua yang tersisa dan penatua kejam sun sama-sama lelaki tua di usia senja mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin ada ahli leluhur setengah bela diri di ibu kota tua yang sunyi dan bobrok ini? Alam leluhur Bahkan leluhur setengah bela diri adalah penghalang yang tidak bisa dijangkau oleh banyak sosok perkasa tubuh bersama. Sepanjang sejarah, paragon dan pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya telah memasuki ranah tubuh bersama dan menjadi sosok perkasa. Semua tokoh perkasa itu memiliki keberuntungan besar dan pertemuan kebetulan yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya adalah eksistensi yang terkenal. Namun, dengan pasir waktu, berapa banyak sosok perkasa tubuh bersama yang dapat mengambil langkah maju dan maju ke alam Mahayana. Belum lagi satu langkah penuh, bahkan setengah langkah sudah cukup untuk melumpuhkan figur perkasa yang tak terhitung jumlahnya. Semua tokoh perkasa itu sangat kuat dan menakutkan. Mereka menjelajahi dunia tanpa hambatan dan jarang bertemu pasangan mereka. Mereka memiliki umur 20 ribu tahun tapi. Sebagian besar dari mereka berhenti sebelum alam leluhur dan mati setelah menghabiskan rentang hidup mereka. Di alam leluhur, seseorang dapat memperpanjang umur mereka hingga 100 ribu tahun setelah memahami kekuatan surgawi. Dari umur 20 ribu hingga 100 ribu tahun, jelas seberapa besar kesenjangan antara dua alam kultivasi utama. Elder-bound spirit berdiri di tempat tanpa bergerak dengan ekspresi yang bertentangan. Ada kepanikan, kemarahan, ketakutan, dan penyesalan. Reaksi penatua ke Jamsun sangat cepat dan dia tidak memiliki banyak pikiran di benaknya. Dia membuat keputusan yang cepat dan berbalik untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu. Untuk apa membuang energimu? Anda tidak akan bisa melarikan diri. Petik 2. Dewi Giyok sejati tersenyum acuh-ta'acuh dan melangkah maju. Seolah-olah dia telah melewati batas ruang, dia mengejar Elder Cruel Sun dalam sekejap mata. Aku akan bertarung denganmu. Melihat bahwa dia tidak dapat melarikan diri, penatua ke Jamsun berbalik dengan mata merah. Dia menyulap segel tangan berulang kali dan menggeram, pembunuhan ke-8, tubuh pembunuh. Seven Killsake awalnya memiliki tujuh teknik pembunuhan. Namun, pada kenyataannya, hanya sejumlah kecil orang di sekte yang tahu bahwa di atas tujuh pembunuhan, ada teknik pembunuhan ke-8, teknik tubuh pembunuh. Teknik yang disebut tubuh pembunuh adalah meninggalkan nyawa seseorang untuk melepaskan serangan yang paling menakutkan. Begitu keterampilan rahasia itu dilepaskan, dia akan menjadi yang pertama mati. Tubuh Elder Cruel Sun mengembang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setiap tetes dagingnya dipenuhi dengan kekuatan Dharma yang sangat besar dan hampir meledak. Huh! Godes Trujade melambaikan lengan bajunya dengan lembut dan seberkas embun beku menyelimuti Elder Cruel Sun. Kekuatan Dharma yang sudah mendidih di tubuh Elder Cruel Sun menjadi tenang seketika dan lapisan es mengembun di sekelilingnya, membuatnya kedinginan sampai ke tulang. Tidak apa-apa jika kamu ingin mati. Menjauhlah dan jangan menumpahkan darah padaku. Dewi Diok sejati mengerutkan kening. Dia selalu pilih-pilih tentang kebersihan. Bahkan setelah pertempuran besar, tubuhnya akan bersih, dia paling membenci hal-hal kotor seperti darah. Lapisan es membekukan garis keturunan Elder Cruel Sun dan kekuatan Dharma. Bahkan kesadarannya diserang oleh Ki S dan secara bertahap berubah menjadi es. Penatua kejam Sun hanya bisa menatap dengan mata melebar. Rasa dingin meresap dan dia bahkan tidak bisa menggerakkan bola matanya. Perlahan-lahan, embun beku memenuhi seluruh kesadarannya dan roh esensinya dipenuhi dengan kristal es, hidupnya hilang. Penatua kejam Sun dibekukan menjadi balok es berbentuk manusia. Godes Trujade memberikan tamparan santai di permukaan. Penatua kejam Sun hancur menjadi banyak potongan es tanpa ada darah yang berceceran di tanah. Ini adalah sosok yang perkasa. Sepuluh ribu tahun yang lalu, dia adalah seorang ahli terkenal dari wilayah utara dan tak terkalahkan. Memikirkan itu sekarang, dia akan berakhir dalam keadaan di mana roh esensinya dihancurkan dan dia bahkan tidak memiliki mayat yang tersisa. Dari enam sosok perkasa tubuh bersama, hanya ada satu yang tersisa. Roh tulang Penatua tidak melarikan diri. Dia tahu betul bahwa dia tidak bisa melarikan diri dari leluhur setengah bela diri mengingat kemampuannya. Dia merasakan kemarahan yang kuat ketika dia melihat wanita berjubah putih yang berjalan perlahan. Akhirnya, dia tidak bisa tidak bertanya, Bolehkah saya tahu dari sekte atau vaksi mana Anda berasal, rekan Taois? Kenapa kamu menanyakan ini? Godes Trujade bertanya alih-alih menjawab. Aku hanya ingin mati tahu kenapa. Elder Bond Spirit mengepalkan tinjunya dan berkata perlahan, Sebagai leluhur setengah bela diri, kamu jelas bukan siapa-siapa. Saya telah berkultivasi di dunia kultivasi selama lebih dari 20 ribu tahun tetapi saya belum pernah melihat Anda sebelumnya. Dewi Giok sejati menjawab dengan acu tak acu, 10 ribu tahun yang lalu, saya menghabiskan sebagian besar waktu saya di istana dan hampir tidak pernah menjelajahi dunia kultivasi. Wajar jika Anda belum pernah melihat saya sebelumnya. Petik 2 10 ribu tahun yang lalu. Istana. Roh tulang penatua tercengang. Tak lama, dia menyadari sesuatu dan berseru, Kakamu dari Kekaisaran Kian Besar. Setelah jeda singkat, Seorang karakter legendaris terlintas di benaknya saat dia berteriak, Kamu adalah seliryu dari Kekaisaran Kian Besar. Itu aku. Dewi Giok sejati mengangguk, Kamu bisa meninggal dengan tenang sekarang. Bibir Elder Bond Spirit melengkung menjadi senyum pahit saat dia melihat jari mulus Godestru Jade yang memanjang ke arahnya. Dia menghela nafas. Setelah semua rencana itu, kita tidak bisa menang melawan takdir. Bang! Godestru Jade mengetuk Elder Bond Spirit pada glabela. Roh tulang penatua bergidik dan roh esensinya hancur saat dia jatuh dari udara, mati. Ketika mereka melihat itu, Suzimo dan yang lainnya merasa emosional. Itulah kekejaman dunia kultifasi. Sosok perkasa tubuh bersama hampir mencapai puncak dunia kultifasi. Namun, jika orang-orang ini mengambil langkah yang salah, mereka masih akan berakhir mati dengan akhir yang tragis. Dalam keadaan normal, enam sosok perkasa tubuh bersama yang keluar dari pengasingan dan bergabung untuk membunuh Suzimo adalah kemenangan yang pasti tanpa kecelakaan. Mereka telah memperkirakan hampir semua kemungkinan variable. Sayangnya, manusia mengusulkan tetapi dewa yang menentukan. Mereka tidak menyangka bahwa wanita yang telah tertidur selama 10.000 tahun di Kekaisaran Kian Besar akan terbangun dan menjadi satu-satunya variable dalam situasi yang pasti membunuh ini. Satu variable ini membuat mereka kehilangan nyawa. Terima kasih telah menyelamatkanku, Senior Trujade. Saya sangat berterima kasih. Suzimo membungkuk ke arah Dewi Giyok Sejati. Jika Dewi Giyok Sejati tidak ikut campur kali ini, mereka semua akan hancur. Dia memutar matanya ke arah Suzimo dan berkata dengan acuh-ta'acuh, aku tidak berusaha menyelamatkanmu. Aku hanya tidak ingin berubah kecil terluka. Monyet dan yang lainnya riang dan tidak terlalu memikirkannya. Hanya berpikir bahwa mereka beruntung. Namun, para wanita yang hadir sangat sensitif. Ji Yaoxue, Xiaoning, dan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka antara Dewi Giyok Sejati dan Suzimo, bergumam dalam hati. Jika dia khawatir rubah kecil terluka, dia bisa saja mengambil yang terakhir, mengapa dia harus bertarung. Mereka memiliki perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak diketahui orang lain antara Suzimo dan Dewi Giyok Sejati. Tatapan Godes Trujade mendarat di pelukan Suzimo saat dia bertanya, Rubah kecil, apakah kamu akan mengikutiku atau tetap tinggal? Yang mulia, tidak bisakah Anda tinggal juga? Rubah kecil mengedipkan matanya yang besar dan bertanya dengan takut-takut. Dewi Giyok Sejati menggelengkan kepalanya. Saya pergi. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan, Jika kamu ingin pergi bersamaku, aku akan membawamu. Secara alami, saya tidak akan membiarkan Anda menderita. Namun, jika Anda ingin tinggal, saya juga tidak akan memaksa Anda. Petik 2 Yang mulia, saya juga tidak tahan berpisah dengan Anda. Tetapi, Rubah kecil berkonflik dan tidak bisa melanjutkan. Dalam hatinya, dia ingin tinggal di sisi Suzimo dan bersama monyet dan yang lainnya. Dia menjalani kehidupan tanpa beban di Tau San Dimen Fali dan sangat bahagia. Namun, Dewi Giyok Sejati telah tertidur lelap selama 10.000 tahun. Sekarang setelah dia bangun, dia kesepian dan menyedihkan tanpa teman lama di sisinya. Dewi Giyok Sejati tersenyum. Saya mengerti. Dengan mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi dan sebuah suara terdengar, Suzimo, jaga dia baik-baik. Kalau tidak, aku akan datang mencarimu lagi. Bab 1189, menyimpulkan Marsial Dao. Sekarang setelah ini berakhir, wilayah utara harus damai untuk jangka waktu tertentu. Bangal tua yang abadi meratap. Setelah pertempuran antara Suzimo dan Dao Lord Suanyu, Stellar Lunasek, Blaise Columbus Valley dan beberapa sekte atas dan keluarga aristokrat lainnya telah menyatakan bahwa mereka tidak akan lagi menyimpan dendam. Lebih jauh lagi, sekarang enam sosok perkasa tubuh bersama telah mati, tidak akan lama sebelum berita itu menyebar ke seluruh wilayah utara. Karena itu, sekte atas dan keluarga bangsawan harus menetap. Selama bertahun-tahun, wilayah utara berada dalam kekacauan. Para pengikut feodal telah bangkit dan api perang telah menyebar. Suzimo berkata, setelah bencana penyihirgu dan kehancuran tiga dinasti, wilayah utara hancur. Saya berharap akan ada masa damai dan istirahat. Suzimo, apa rencanamu mulai sekarang? Ji Yaoxue bertanya. Betul sekali, Suanyu sudah mati dan pertumpahan darah dari tiga belas kota di negara yang telah dibalaskan. Itu beban di bahu terangkat. Kakak, kemana kamu akan pergi mulai sekarang? Xiaoning bergema. Bangau tua yang abadi tersenyum. Kenapa kamu tidak mengikutiku kembali ke Ethereal Peak? Seratus tahun yang lalu, Anda terpaksa pergi karena Anda takut melibatkan sekte. Sekarang, kamu bisa kembali. Tentu. Nian Ki menganggup dengan tergesa-gesa. Suzimo tetap diam. Mengapa kamu tidak mengikuti kami ke wilayah iblis? Monyet menyeringai. Saat kami keluar kali ini, hari moro menggunakan diagram penyegelan iblis dan membawa hampir semua orang dari gunung Holy Moon yang bisa bertarung. Jika kita menuju ke Wild Lion Ridge wilayah utara, kita bisa mendominasi tempat itu dan tetap menjadi penguasa teritorial. Tuan Teritorial Sambil menggelengkan kepalanya, hari moro itu cemberut dan berkata dengan sikap arogan, karena kita semua ada di sini, kita harus menjadi tuan bagaimanapun caranya. Betul sekali. Kali ini, Monyet tidak membalas hari moro. Ji Yawkswe tersenyum tanpa mengatakan apa-apa. Baik itu Wild Lion Ridge atau Ethereal Peak, mereka berdua berada di wilayah utara. Selama dia berada di wilayah utara, pasti akan ada kesempatan bagi mereka untuk bertemu. Su Zimou tidak menjawab sepanjang waktu. Dia hanya melihat ke suatu arah dan berpikir keras. Setelah waktu yang lama, dia tersenyum meminta maaf. Saya harus pergi ke tempat lain dan pergi untuk jangka waktu tertentu. Ah, di mana? Apa ini berbahaya? Xiaoning bertanya buru-buru dengan ekspresi khawatir. Tidak apa-apa. Su Zimou tersenyum. Tidak ada orang lain di sana. Ini sangat aman. Setelah berhenti sejenak, dia mengambil nafas dalam-dalam dan berkata perlahan dengan tatapan tegas, ada sesuatu yang perlu dilakukan. Apa? Semua orang bertanya secara analuriah. Simpulkan Dao bela diri. Su Zimou mengatakan kata demi kata. Semua orang terkejut. Mereka jelas tentang hati Dao Su Zimou. Seluruh dunia kultifasi tahu bahwa Desolaté Marsial ingin mendirikan Dao dan memberikan seni bela diri kepada semua makhluk hidup. Namun, semua orang bahkan lebih jelas tentang betapa sulitnya jalan itu. Dia menciptakan jalan yang belum pernah dilalui siapapun sebelumnya. Dia akan menyimpulkan seni Dao dan dharmanya sendiri. Itu terlalu sulit. Dalam momen pidato yang langka, Night Spirit berkata sambil menggelengkan kepalanya dengan lembut. Sepanjang sejarah, orang bijak dan ahli yang tak terhitung jumlahnya mencoba Dao ini dan menghabiskan rentang hidup mereka tetapi tidak berhasil. Selain itu, Su Zimou hanya berada di ranah void reversion. Betul sekali. Su Zimou tersenyum lembut. Itu sebabnya saya tidak tahu kapan saya bisa kembali. Mau kemana tuan muda? Nian Ki bertanya. Tanah warisan Dao. Su Zimou berkata dengan suara yang dalam, saya ingin memasuki tanah warisan Dao lagi. Ada banyak warisan kuno di sana yang belum saya pahami. Setelah mendapatkan warisan itu, saya akan menggabungkannya dengan hidup saya, apa yang telah saya lihat, dengar, pelajari, dan pahami. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menyimpulkan Dao bela diri. Ini adalah hasil dari pertimbangan hati-hati Su Zimou. Kultivasinya saat ini sudah berada di ranah void reversion yang disempurnakan. Adapun tanah warisan Dao, itu adalah dimensi terpisah dengan banyak segel. Jika dia berada di alam karakteristik Dharma, dia tidak akan bisa memasukinya. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Kali ini, tidak ada yang mencoba membujuk atau menghentikannya. Itu adalah hati Dao Su Zimou. Dia harus melakukannya. Tidak mudah bagi kami bersaudara untuk berkumpul. Sekarang, kita akan berpisah lagi. Hari moro itu sedikit frustrasi. Ini tidak seperti dia pergi ke suatu tempat yang berbahaya. Kita akan bertemu lagi cepat atau lambat. Monyet agak riang tentang hal itu. Ayo kita jalan-jalan di sekitar Wild Lion Ridge kalau begitu. Jika kita dalam suasana hati yang baik, kita akan mengambil alih dan tinggal untuk jangka waktu tertentu. Setelah Anda keluar, cari kami di Wild Lion Ridge. Segalanya pasti akan berjalan lancar saat menyebut nama kita. Tentu. Su Zimou tertawa dan berbalik untuk bertanya, Apa rencanamu, Xiaoning? Aku akan tinggal di wilayah utara untuk jangka waktu pertama dan melihat apakah bencana penyihir Gu akan muncul kembali. Xiaoning memegang lengan Ji Yaoxue. Aku juga bisa menemani sister Yaoxue. Jika wilayah utara baik-baik saja, saya akan kembali ke sekte eliksir yang untuk melihatnya. Petik 2 Ya, sudah lebih dari 100 tahun sejak kamu kembali juga. Sudah waktunya bagimu untuk kembali. Su Zimou mengangguk. Dinasti Zou besar telah menyatu dengan 3 dinasti dan ada banyak masalah politik yang harus diperhatikan. Secara alami, Ji Yaoxue memilih untuk tinggal di dinasti Zou besar. Nian Ki kembali ke puncak etiril. Semua orang tahu jalan mereka dan dalam sekejap mata, sudah waktunya untuk berpisah. Tuan muda. Saat itu, suara malu-malu terdengar. Semua orang menoleh ke arah suara. Di kerumunan, seorang anak laki-laki menatap Su Zimou. Pipinya merona merah seperti sedang gugup. Menjepit sudut ke mejanya, dia bertanya dengan lembut, Ah, kemana aku pergi? Tao Yao kecil, tentu saja kamu ikut dengan kami. King King mencubit pipi lembut Tao Yao dan berkata sambil tersenyum, Kamu iblis. Jika Anda mengikuti kami, kami akan membawa Anda untuk menjalani kehidupan yang baik. Wajah Tao Yao memerah bahkan lebih merah tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Su Zimou tersenyum dan bertanya, Kemana Anda ingin pergi? B. Bisakah saya mengikuti Anda ke tanah warisan Dao itu, Tuan muda? Tao Yao bertanya penuh harap, mengedipkan matanya yang berbinar. Tidak. Su Zimou menggelengkan kepalanya. Itu bukan karena dia tidak punya hati, tanah warisan Dao dibatasi oleh kehendak tokoh perkasa. Kidarah dan kekuatan Dharma Tao Yao akan dibatasi saat masuk dan itu tidak akan bermanfaat bagi anak ini. Selanjutnya, tempat yang dia tuju adalah tanah terlarang di tanah warisan Dao yang tidak bisa dimasuki orang lain. Oh. Tao Yao sedikit kecewa. Su Zimou berkata, Mengapa kamu tidak mengikuti King King dan yang lainnya ke Wild Lion Ridge? Tao Yao memiringkan kepalanya sedikit, sepertinya sedang berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia bertanya, Jika saya pergi, siapa yang akan melindungi kakek, nenek, paman, dan bibi dari kota Pingyang? Setelah mendengar pertanyaan itu, tatapan Su Zimou pada Tao Yao berubah lebih lembut. Bukan siapa-siapa. Dia menggelengkan kepalanya. Aku akan tinggal di sini kalau begitu. Saya akan tinggal di kota Pingyang. Tao Yao berkata dengan serius. King King berkata, Tapi, seberapa kesepian kamu sebagai satu-satunya iblis? Aku tidak akan. Tao Yao mengungkapkan senyum polos. Kakek dan nenek di kota sangat baik padaku. Mereka tidak takut padaku dan bahkan memberitahuku banyak hal tentang Tuan Muda di masa lalu. Para tetua kota Pingyang sangat berterima kasih kepada keluarga Su dan Tuan Muda kedua dari keluarga Su. Ketika Su Hong menjadi raja, dia melindungi kota Pingyang dari api perang. Kemudian, ketika tentara sekutu dari tiga dinasti menyerbu, Tuan Muda kedua Su muncul dan mengubur tentara sekutu dari tiga dinasti di Pegunungan Changlang. Di kota, dia membunuh banyak Naschen Souls yang mengejarnya. Banyak orang menyaksikan adegan itu. Beberapa anak saat itu berusia lebih dari seratus tahun sekarang, mereka sekarang adalah orang tua dari kota Pingyang. Faktanya, mereka bahkan samar-samar menyadari bahwa alasan mengapa kota Ping yang mampu bertahan di dunia yang kacau ini adalah karena Tuan Muda kedua Su. Kisah-kisah keluarga Su dan legenda Tuan Muda kedua Su yang naik ke keabadian diturunkan dari nenek moyang mereka. Baik. Su Zimo membelai dahi Tao Yao dan berkata dengan lembut, Tetaplah di kota Pingyang dan tunggu aku kembali. Uh! Mata Tao Yao berbinar dan dia menganggup dengan penuh semangat. Bab 1190, memasuki pemakaman lagi. Master Sekte-Sekte Harimau Naga dan yang lainnya berkumpul dan belum pergi jauh. Mereka melihat ke arah ibu kota lama negara Yan yang jaraknya ratusan kilometer, menunggu hasil akhir. Tak lama, fluktuasi kekerasan datang dari arah ibu kota lama. Penghalang kesadaran roh dan segel spasial di perimeter luar telah dihapus dan garis besar kota Bobrok bisa terlihat samar-samar. Ini sudah berakhir. Master Sekte Dragon Tiger Sekte menghela nafas lega. Menurutnya, enam sosok perkasa tubuh bersama telah membunuh Su Zimo dan yang lainnya sebelum membuka segel spasial. Desolate Marsial membangun daunnya, monster terkuat yang menjelma dalam sejarah. Dia juga tidak bisa lepas dari nasib terbunuh. Petik 2. Master Sekte dari Sekte Hantu Yin Mencibir Kematian Desolate Marsial dapat dianggap sebagai beban yang terangkat dari pundak kita. Master Sekte-Sekte kabut darah terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Mengingat bakat anak itu, sulit untuk membayangkan level apa yang akan dia capai jika dia dibiarkan terus berkembang. Betul sekali. Jika dia memasuki alam karakteristik Dharma, bahkan enam sosok perkasa tubuh bersama mungkin tidak dapat membunuhnya. Master Sekte dari Mystic Firmament Divine Chultz sangat setuju. Sayangnya, monster yang menjelma dari satu generasi terbunuh begitu saja. Master Sekte dari Sekte Stellar Luna menyesal. Ibu pemimpin klan Murong menggelengkan kepalanya dengan kasihan juga. Kenyataannya, setelah menyaksikan Desolate Marsial dengan mata kepala sendiri, mereka sudah ditundukkan oleh sikapnya dan tidak mau menjadi musuhnya. Memikirkan bahwa Desolate Marsial masih akan berakhir dalam keadaan yang tragis. Ayo pergi. Master Sekte dari Stellar Luna Sekte berkata, sekarang Desolate Marsial sudah mati, Patriark Lembah Pemakaman Naga mungkin akan pergi. Saya ingin tahu kekacauan macam apa yang akan terjadi di wilayah utara. Petik 2. Ya. Ibu pemimpin klan Murong menganggup dan berbalik, bersiap untuk pergi. Saat itu, dia menyapu pandangannya dan tidak bisa membantu tetapi berseru dengan lembut. Dia berhenti dan melihat ke arah ibu kota lama negara Yan dengan ekspresi bingung. Master Sekte dari Sekte Atas dan pemimpin keluarga bangsawan lainnya juga memperhatikan hal ini. Sebuah kapal roh bangkit dari ibu kota lama dan melaju. Ini. Master Sekte Dragon Tiger Sekte sedikit mengernyit. Itu jelas bukan roh tulang penatua dan yang lainnya di kapal roh. Mengingat kemampuan sosok perkasa tubuh bersama, mereka tidak perlu menaiki kapal roh. Lebih jauh lagi, kecepatan kapal roh juga tidak akan selambat itu. Bisakah Elder Bond Spirit dan yang lainnya menunjukkan belas kasihan untuk menyelamatkan beberapa orang yang tidak penting. Sementara semua orang sedang merenung, kapal roh mendekat. Sosok-sosok berdiri di haluan Bejana Roh. Master Sekte dari Sekte Harimau Naga dan yang lainnya memusatkan pandangan mereka dan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Secara naluriah, mereka membuka mulut mereka dengan ketidakpercayaan di mata mereka. Pemimpin dari kapal roh itu mengenakan jubah hijau dengan rambut hitam yang mengalir turun seperti air terjun. Dia memiliki fitur yang halus, itu adalah Daubeng Desolate Martial yang seharusnya mati. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang dilakukan Elder Bond Spirit dan yang lainnya? Jika Desolate Martial tidak mati, mengapa Elder Bond Spirit dan yang lainnya menghapus penghalang kesadaran roh dan melepaskan segel spasial, membiarkan Desolate Martial dan yang lainnya pergi? Master Sekte dari Sekte Harimau Naga, Sekte Kabut Darah dan yang lainnya memelototi sosok di wadah roh dengan mata melebar. Sebuah tebakan melintas di benak mereka. Namun, tebakan itu terlalu mengejutkan dan tidak mungkin. Saat itu, sosok di kapal roh membungkuk sedikit dan melihat ke atas dengan sedikit ejekan di matanya yang hitam pekat. Master Sekte dari Sekte Harimau Naga dan yang lainnya panik. Bahkan, mereka bahkan tidak berani menatap Susimo. Kapal roh melewati kepala mereka dengan cepat tanpa henti. Master Sekte dari Sekte Harimau Naga dan yang lainnya saling bertukar pandang dan bergegas pergi, menuju Ibu Kota Lama Negarayan. Mereka ingin pergi dan melihat apa yang sedang terjadi. Master Sekte dari Sekte Stellar Luna dan yang lainnya mengikuti dengan rasa ingin tahu juga. Tak lama, banyak Master Sekte dari Sekte Atas dan pemimpin keluarga bangsawan tiba di atas Ibu Kota Lama dan memandangi mayat-mayat di reruntuhan. Master Sekte dari Sekte Harimau Naga dan yang lainnya menjadi pucat saat tubuh mereka bergoyang. Mati. Semua enam sosok perkasa tubuh bersama mati tanpa kecuali. Rasa dingin mengalir di bagian belakang Sekte Master of Dragon Tiger Sekte dan yang lainnya ketika mereka mengingat sorot mata Desolate Marsial. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di Ibu Kota Lama. Namun, mereka tahu satu hal, upaya untuk membunuhnya kali ini adalah keputusan yang sangat bodoh. Di Kapal Roh Su Zimo tidak menyerang Master Sekte Dragon Tiger dan yang lainnya. Pertama, dia baru saja terlibat dalam pertempuran besar dengan Dao Lord Suan Yu dan telah menghabiskan banyak energi. Dia tidak ingin memulai pertempuran lain. Kedua, kematian enam sosok perkasa tubuh bersama sudah merupakan kerugian besar bagi Sekte-Sekte Atas dan keluarga Aristokrat ini. Selanjutnya, enam angka perkasa tidak lagi terkait dengan Sekte tersebut. Tidak mungkin dia bisa membunuh semua Master Sekte dari Sekte Atas hanya karena angka perkasa. Tentu saja, masalah ini tidak akan berakhir begitu saja. Dia akan mengingat hutang ini dan melunasinya di masa depan. Monyet dan yang lainnya enggan dan tidak pergi duluan. Mereka bersikeras mengirim Su Zimo ke Lembah Pemakaman Naga sebelum berpisah. Tidak ada yang terburu-buru untuk bepergian saat mereka mengobrol dengan Riang di Kapal Roh. Meskipun Kapal Roh itu lambat, itu masih tiba di tepi Lembah Pemakaman Naga setelah lebih dari sepuluh hari. Baiklah, tidak perlu mengirim saya lebih jauh. Berbalik untuk melihat semua orang, Su Zimo tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Saya tidak tahu kapan saya akan kembali setelah pergi. Semuanya, hati-hati. Tuan Muda. Kerubah kecil memanggil dengan lembut dengan mata memerah. Dia hampir menangis karena perpisahan mereka yang akan segera terjadi. Menamparkan dahinya, Su Zimo mengeluarkan penghalang logam hitam pekat dari tas penyimpanannya dan memasukkannya ke tangan rubah kecil. Dia tersenyum. Saya hampir lupa bahwa saya belum mengembalikan keranjang pemblokir api ini kepada Anda. Berhenti sejenak, dia mencubit hidungnya dengan lembut dan menggoda. Apakah kamu merasa sedih karena kamu khawatir aku akan pergi dengan hartamu? Tidak mungkin. Kerubah kecil tertawa di antara air matanya dan mendengus. Sim, hati-hati. Jika ada yang tidak berhasil, jangan memaksakan diri. Ji Yauksue mengingatkan dengan ekspresi lembut. Iya. Su Zimo menganggup dan berbalik. Melambaikan tangannya, dia melompat ke lembah pemakaman naga. Untuk memasuki tanah warisan Dao, seseorang harus memiliki kekuatan alam tubuh bersama untuk menembus penghalang spasial. Keberadaan Godestru Jade tidak diketahui dan dia sudah pergi. Di wilayah utara, satu-satunya cara untuk memenuhi persyaratan itu sekarang adalah kembali ke lembah pemakaman naga. Su Zimo memasuki kuil kuno dan langsung menuju halaman belakang. Biksu Yuanbei sedang duduk di sana. Hantu berkepala merah itu tidak jauh juga. Di samping mereka berdua, ada pusaran hitam raksasa yang gelap dan dalam. Itu bertiup dengan angin dingin yang mengarah ke tempat yang tidak diketahui. Sepertinya mereka berdua sudah lama menunggu. Apakah kamu sudah memutuskan? Biksu Yuanbei bertanya. Ya. Su Zimo mengangguk. Ini adalah kesempatan terbaik. Biksu Yuanbei menunjuk pusaran hitam di sampingnya dan mengangguk sambil tersenyum. Lanjutkan. Saya harap Anda dapat menyaksikan turunnya Marsial Dao sebelum saya meninggal. Petik 2. Tentu saja. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Biksu Yuanbei dan hantu berambut merah, Su Zimo melompat ke pusaran hitam. Setelah beberapa saat pusing, dia turun ke ruang yang dipenuhi dengan aura buas. Tidak jauh, ada wilayah yang dipenuhi dengan angin dingin yang menggigit, itu adalah domain 3 kesengsaraan. Su Zimo menarik nafas dalam-dalam dan berjalan masuk. Dia pernah lulus ujian domain 3 kesengsaraan. Sekarang setelah dia melewatinya sekali lagi, dia tidak menghadapi perlawanan. Dalam waktu singkat, dia sudah tiba di pusat domain 3 kesengsaraan, pemakaman patung batu. Terima kasih telah menonton!